Apakah kita harus mengikuti semua yang diucapkan oleh Habib? Tidak. Ikuti yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Lebih utama mana syarif yang bodoh dengan non-syarif yang pintar? Berdasarkan kitab Merokya Ubudiah, Karangan Syekh Nawitan Naro, lebih utama alim yang ahwal dibandingkan dengan suriyah Nabi yang bodoh. Alasannya kenapa? Berdasarkan kekuatan firman Allah dalam Al-Quran, يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ دَرَوْجَةِ Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Al-Ulama'u wa Rosatul Ambiya. Jadi ilmu didahulukan oleh Allah. Kenapa? Kalau terhadap orang yang berilmu, kita bisa berguru mendapatkan ilmunya. Lalu, kalaupun itu Oknum Habib, kalau bodoh, nanti mau ngambil ilmu mana dari beliau? Oh, kalau ke nasaban? Kalau nasab tertinggi dibandingkan nasab yang lain, ya nasab ke Rasul. Kalau untuk pribadinya, dia yang punya nasab Nabi, keuntungan hanya buat dirinya. Oh, ada Oknum Habib yang bodoh, kandai katapun itu menjadi kemuliaan. Mungkin dia punya keuntungan di akhirat, anak hanya untuk dirinya, gelar Habib untuk dirinya. Keselamatan di akhirat pun hanya untuk dirinya. Tapi kalau ilmu, Ustaz Abdullah punya ilmu. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain yang menjadi muridnya, menjadi orang yang takwa. Ilmu bisa membuat dia menjadi orang takwa sehingga selamat di akhirat. Tapi kalau Habib yang bodoh, kalipun dia mempunyai keutamaan dari kehabibannya, paling untuk dirinya. Tapi kalau ilmu, bisa memberikan keutamaan ke yang lain. Bisa menjadi pintar dengan pintarnya, mengartinya keagaman, dia bisa menjadi orang yang takwa dan selamat. Maka lebih utama ilmu daripada nasab yang bodoh. Jadi jangan didengarkan ada oklum Habib yang ingin bangga bagai nasab, tetapi tidak berilmu. Yang mengatakan bahwa Habib bodoh, lebih utama daripada yang berilmu 70 alim suju kiai. Itu pembodohan. Itu bukan kola Rasulullah. Itu pendapat ulama, beberapa ulama. Bukan jumhur ulama, bukan konsensus. Boleh ditolak. Ya, boleh ditolak. Tahu sati-hati, pembodohan. Jangan bentar. Paham, paham?